Terima kasih ada masih bersama kami, pemirsa. Demi bisa membeli ponsel dan menebus sepeda motor yang digadaikannya, seorang pemuda di desa Eka Bahurui, kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kota Waringin Timur, Kalimata Tengah, nekat mencuri uang milik tetangganya. Saat ini, pelaku telah ditangkap polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari rekaman CCTV atau kamera pengintai, pelaku bernama Teguh Prayitno, 32 tahun, terlihat mengendap-endap di belakang rumah korban. Saat itu, pelaku tengah melakukan aksi pencurian di rumah tetangganya yang berada di samping tempat tinggal pelaku. Pelaku melancarkan aksinya sebanyak dua kali pada tanggal 21 Desember dan tanggal 4 Januari saat rumah korban sedang kosong. Korban bernama Imam Subakti, yang merupakan seorang pejabat di lingkungan pemerintah Kota Waringin Timur, baru menyadari uangnya dicuri saat pelaku melancarkan aksi keduanya. Korban yang baru pulang kerja melihat kasa penyekat nyamuk di ventilasi pintu kamarnya rusak. Setelah melihat video kamera pengintai, diketahui rumahnya dimasuki orang yang ternyata ia kenal. Saat diperiksa, barulah korban sadar jika uang 20 juta rupiah dan kamera miliknya telah dicuri. Korban kemudian melaporkannya kepada polisi, dan pelaku berhasil ditangkap pada Kamis 6 Januari. Kepada polisi, pelaku mengaku jika uang hasil curian itu digunakan untuk menebus sepeda motornya yang dikadaikan, serta untuk membeli sebuah ponsel dan membeli kebutuhan lain. Rumah korban ini dalam keadaan kosong, dan pelaku yang merupakan tetangga sendiri memasuki rumah tersebut mengambil barang sebanyak dua kali. Di mana tersangka masuk dengan cara melompat pagar. Jadi, di belakang rumah korban ini ada pagar saing, dan pelaku melompat melalui pagar tersebut mencungkel jendela dan mengambil beberapa barang yang ada di dalam rumah dengan total kerugian hampir 20 juta. Atas perbuatannya, pelaku kini harus berurusan dengan hukum. Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP tentang pencurian pada rumah kosong dengan ancaman hukuman tujuh tahun kurungan penjara. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Nurman Syah, INews, melaporkan.